Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sama-sama kita muliakan dan hormati orang tua sekaligus guru kita bersama Al-Mukarram Al-Alim wal-Alamah Syekhun Al-Hajj Dr. Kiai Nur Muhammad Iskandar Eski beserta Ibu Nyai beserta Al-Mukarram Gus Muhsin juga kepada Mudirul Ma'ad yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai Al-Mukarram Gus Mahrus Iskandar Bejas dan kepada para guru As-Hatid wal Ustazat yang mohon maaf tidak dapat saya sebut dan rangkai nama serta gelarnya satu persatu Insya Allah tidak mengurangi takzim dan silaturahim saya juga kepada Ibu Bapak hadirin hadirat para santriwan yang saya cintai dan santriwati yang mencintai keluarganya yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah saya diberikan kesempatan yang mulia yang penuh berkah ini diberikan dan diperkenankan hadir memberikan sepatah dua kata merupakan kehormatan saya yang sangat tinggi sebetulnya malam ini ada dua acara Majlis Jikir pertama Majlis Jikir di Pondok Pesantren Asidikia yang kedua Masjis Majlis Jikir di rumah dinas Gubernur DKI Anies Baswedan tetapi saya lebih memilih Masjis Jikir di Pondok Pesantren ini kenapa sampai seperti itu karena di rumah dinas Gubernur saya enggak diundang alhamdulillah ketemu dengan guru besar luar biasa mudah-mudahan kita bertambah berkahnya amin alhamdulillah juga saya hadir bersama istri saya yang tercinta yang cantik tolong berdiri istriku yang cantik nah itu yang pakai jilbab warna coklat masih imut-imut ntar kalau udah 60 tahun ke atas jadi alhamdulillah Pak Kiai kalau saya kemana-mana istri saya ngikut terus ngawal terus istri saya saya ceramah dimana saja istri saya ngikut ngawal terus tadi di cengen sama Ustaz Sadeli itu berarti takut sama istri bukan takut sama istri istri saya lebih berani sama saya jangan telat apa ketawanya tapi meskipun demikian insyaallah saya mesra kalau sama istri saya romantisnya loh bener ini saya kalau jalan ke mall istri saya selalu saya gandeng saya pegangin kenceng-kenceng kenapa? kalau dilepas bisa belanja kemana-mana dia alhamdulillah saya juga bersyukur bisa ketemu dengan santriwan dan santriwati tetapi kelihatannya santriwan-santriwati kayaknya banyak masalah nih kelihatannya nih ada masalahnya yang belum bayar SPP 6 bulan ada gak? ada yang masalahnya koplek 3 bulan belum kelar-kelar ada masalahnya yang belum dikunjungi orang tua tapi alhamdulillah saya seneng ketemu dengan orang yang punya masalah rasul punya masalah gak? punya masalah gak? punya sedikit atau banyak masalahnya? banyak besar atau kecil? ringan atau berat? berarti orang yang punya masalah hina atau mulia? tergantung tergantung bagaimana dia mensikapi dan memanaj masalah bagaimana potret dan konsep Islam ketika kita menghadapi masalah Al-Quran memberikan Al-Quran memberikan gaiden kepada kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 153-155 ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia setiap kehidupan pasti diiringi oleh masalah betul 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 siapa yang pengen hidup maka dia harus siap menghadapi masalah betul itu artinya kalau gak mau ketemu masalah berarti gak usah gak usah cari masalah sebab memang masalah merupakan hukum alam Al-Baqarah 155 kalau kita lihat disitu Allah menjelaskan bahwa yang namanya manusia dan sungguh kami akan memberikan mencoba kepada kalian berupa sedikit kelaparan kekurangan kehilangan harta jiwa bahkan buah-buahan kita masalahnya berbeda-beda ada yang kekurangan ada yang kelaparan ada yang ketakutan ada yang sakit dan lain sebagainya wassa marut dan buah-buahan buah-buahan disini lebih pada makna filosofi artinya apa? semua ikhtiar manusia belum tentu buahnya manis bisa saja berbuah asem bisa saja berbuah sepet bahkan ikhtiar manusia bisa saja berbuah pahit sepahit-pahitnya tapi bagaimana cara kita menghadapi cobaan tersebut? sejak awal sebelum Allah menggambarkan 155 Allah telah ngasih kunci terlebih dahulu di ayat sebelumnya 153 Allah telah memberikan kita kata kunci memberikan solusi apa itu? ya ayuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalat wahai orang-orang yang beriman minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat insya jadi masalah apapun kalau kita hadapi dengan sabar dan sholat insya Allah berakhir kebahagiaan kenapa? ayat itu menjelaskan wabashiris sobirin dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar insya apalagi di situasi yang sulit seperti saat ini dimana persaingan sangat ketat dan tajam kalau kurang-kurang cakep dan gesit mudah diturunkan mudah digeser mudah dijatuhkan betul jangankan jadi penguasa kuat jangankan jadi pengusaha hebat jadi wali asuh aja kalau kurang gaul digeser betul betul apalagi sekarang coba kita lihat kondisi makin sulit sehingga banyak orang akhirnya mengambil jalan pintas untuk kepentingan sesaat sekali lagi saya ulangi banyak orang mengambil jalan pintas untuk kepentingan sesaat menggunting dalam lipatan sikut kanan sikut kiri injak bawahan menjilat atasan bahkan seringkali berakhir dengan pertikaian dan perkelahiran betul betul ini sebab pesaingan hebat kalau tidak sabar bahaya jadi anggota DPR pengen cepat balik modal gak sabar korupsi korupsi betul jadi pedagang pengen cepat maju gak sabar culas betul miskin pengen cepat kaya gak sabar ngepet miskin gak sabar pengen cepat kaya tipu sana tipu sini buka peternakan tuyul peternakan ternak tuyulnya yang second lagi kalau tuyul second gak kenal duit sekarang kenalnya duit belanda akhirnya miskin miskin juga tuh orang ibu wapah hadirin hadirat yang berbahagia kita selaku bangsa indonesia harusnya sudah kuat dan tahan ujian harusnya banyak sabar kenapa coba kita lihat dalam sejarahnya 350 tahun kita dijajah belanda susah tanem paksa ekstirpasi kultur stesel dan lain sebagainya rakyat kita susah sabar betul ganti penjajahan jepang lebih hebat dan sadis daripada belanda susah kita sabar merdeka kita awal kemerdekaan makin susah rupiah anjlok konflik politik dimana-mana susah kita sabar betul masuk order baru awalnya seneng lama-lama-lama susah lagi kita sabar betul sampai sekarang rupiah sudah 15.000 makin susah kita sabar betul makanya ibu bapak santriwan santriwati orang indonesia sudah tahan sabarnya maka kemarin ketika ada isu beras plastik kita tanggapi dengan dingin kenapa orang indonesia jangankan jangankan beras plastik gula pasir dimakan jangankan beras plastik es batu ditelen betul kuat orang indonesia tahu cuma beras plastik kecil teh botol ditelen benar kopi kapal api diminum bahkan orang palembang kapal selem dimakan betul baga bapak ibu sekalian yang berbahagia sabar ini buat siapa saja yang guru sabar mendidik santri yang santri sabar dalam menempuh belajarnya jangan terburu-buru soalnya saya pernah nih cerita nih saya alumni sini juga ganteng-ganteng begini juga alumni sini dulu waktu zaman saya ada kawan yang namanya sebut saja Fahmi nama samaran nih ya iya dulu waktu zaman saya santriwati sempat masuk jam 7 pagi nih Fahmi Masya Allah terlambat mulu saking terlambatnya mau ditajir ditanya sama gurunya kamu kok terlambat terus emang Pak Ustad masuk jam berapa jam 7 pagi sekarang jam berapa setengah 8 ini Pak Ustad yang salah kawan-kawan saya gak sabar orangnya pengen cepat masuk setengah 7 udah masuk kelas saya dong sabar setengah 8 baru masuk sabar banget itu gurunya malah ngomel-ngomel jadi gurunya yang gak sabar ini Pak Ustadz ini Masya Allah kita kelas 10 tahun berikutnya naik kelas 11 eh dia masih di kelas 10 aja gak naik katanya apa sabar saya mau lu duluan aja yang naik kita naik kelas 12 dia masih kelas 10 kok gak naik-naik sabar saya mau belajarnya kita lulus dia belum naik juga kelasnya akhirnya apa dikeluarin nama kepala sekolah kepala sekolahnya yang gak sabar jadinya Asya Allah ibu wapah hadirin hadirat yang berbahagia kepada siapapun kita bersabar dan siapapun kita yang suami sabar dengan akhlaknya istri mohon maaf mohon maaf perempuan ini buat para lelaki kadang-kadang wanita aneh perilakunya betul kadang sulit dipahami ini mau ke pesta mau undangan nih ya dandannya aja lama banget dandan ngeluarin baju dua bir hijau sama merah nanya suaminya pak pantesan mana pak yang hijau apa yang merah yang hijau bu lebih adem enggak pak ini yang merah apa yang lebih sporty nanya tapi nyalain yaudah terserah ibu deh masuk ke kamar ganti baju begitu keluar pakai baju kuning aneh ya perempuan masya Allah karena itu perempuan bahasa Arabnya marah seakar kata dengan mirah ini uniknya bahasa Arab kalau dia kata dasarnya sama pasti pasti secara filosofis maupun maknawi mazazi maupun maknawi dia memiliki kaitan erat marah dengan mirah bedanya fatha dengan kasro marah artinya perempuan mirah artinya cermin perempuan gak jauh-jauh main cermin mulu betul ngaca mulu kalau kemana mana dulu pakai kaca sekarang bercerminnya pakai hp selfie betul secara filosofis perempuan adalah cerminnya laki peristri adalah cerminnya suami kalau pengen lihat imannya suami lihat iman istrinya kalau pengen lihat ahlak suami lihat ahlak istrinya kalau pengen lihat dompet suami lihat muka istrinya ibu 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 lagi bokeh kok tahu pak ustad muka lo demak banget kelihatannya perempuan begitu iya bahkan perempuan mohon maaf katanya mulutnya dua katanya maka lebih cerewet daripada laki-laki betul nih bapak-bapak kalau lewat rumah saya kalau saya tanya jawabnya sebentar pak dari mana dari depan pak ustad eh abis ngapain beli rokok sama kopi pak ustad udah segitu tapi kalau ibu-ibu lewat depan rumah saya saya tanya bu dari mana bu masa Allah pak ustad saya dari pasar pesing pak ustad itu pasar pesing katanya modern beceknya luar biasa pak ustad manaan barang-barang semua mahal semua pak ustad jengkol pak ustad sekilo seratus lima puluh ribu saya dikasih suami lima puluh ribu mana cukup pak ustad mikir-mikir pak ustad mikir saya nanya suruh mikir kapok dah gak nanya lagi dah masa Allah nih hati-hati nih buat perempuan buat ibu-ibu dan calon seorang istri jangan jadis istri yang banyak ngomong cerewet kenapa menurut survei suami istri yang lebih banyak meninggal duluan suaminya ketika disurvei kenapa suami lebih banyak meninggal dunia ternyata 90% karena istrinya cerewet hati-hatu benar ini fakta ilmiah beneran protes sampai ada anekdot nih sampai anak anekdot jadi ada suami istrinya cerewet banget udah pusing dah saking pusingnya apa istrinya diikat di kursi lalu diturunin dimasukin ke sumur mati di belakang rumah begitu siang adem dah gak ada yang ngomelin sore masih tenang begitu lewat maghrib udah mulai kebingungan gak ada yang bikinin kopi biasanya kan kopi ngapa kopi biasanya begitu laki kalau ditinggal sehari aja sama perempuan pusing begitu malam makin kesepian kedinginan gak tahan akhirnya dia ke belakang rumah istrinya ditarik lagi begitu ditarik ternyata yang muncul aki-aki kamu siapa aku jin penunggu sumur ini istriku mana ada di bawah kenapa kamu yang naik gua gak tahan bini lu cerewet banget makanya hati-hati tuh bini tuh jangan banyak cerewet udah tenang aja nih ibu nanti kalian kalau jadi istri seandainya suami ngasih uang belanja 50 juta sebulan diem aja udah jangan pake ribut iya masya Allah soalnya perempuan matrek mohon maaf bener ya katanya begitu matrek saya tanya nih ibu-ibu nih saya tanya bu 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 lebih seneng ngiat muka suami apa lebih seneng ngiat duit bu tuh asa Terima kasih. 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 Terima kasih.